Intro Selamat petang salam sejidra isu had petang ini dipetik daripada sahbudin.com Adakah rakyat mula menentang kerajaan PN? Berita sepenuhnya Beberapa simptom telah kelihatan Rakyat menyatakan rasa tidak puas hati di sana sini Kebanyakannya ditetuskan oleh golongan muda, lelaki dan perempuan Simptom pertama jelas kelihatan apabila anak-anak muda melakukan protes di jalan menuju ke parlimen Mereka menuntut pelaksanaan undi 18 tahun Ini berlaku di ibu kota di hadapan mercu tanda demokrasi di Malaysia yaitu bangunan parlimen yang tersergam berdiri Kemudian berlaku simptom yang kedua Kita mendengar jauh di besut terengganu di pantai timur Sekatan polis yang terdiri dari dawai berduri dan penghadan jalan Dimusnahkan oleh rakyat kampung yang tidak puas hati Dengan pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang dipergerakkan PKPD Bukan di Semenanjung sahaja Simptom ketiga berlaku di seberang Laut Cina Selatan di Sabah sana Berlaku protes sivil diobedience apabila penduduk-penduduk menunjuk perasaan dalam skala kecil terhadap perintah PKP Simptom keempat berlaku pada bulan Mac di Johor Bahru Sekumpulan anak-anak muda mengadakan flas mob di Bandaraya Johor Bahru Mereka menuntut supaya Parlimen Malaysia dibuka dan undi 18 tahun segera dilaksanakan Simptom yang terkini berlaku di Parit Raja, Batu Pahat, Johor Pada malam Hari Raya Adil Fitri yang pertama Lebih 20 orang anak muda berumur dari 16 hingga 28 tahun Memprotes di Jalan Raya sambil menaikkan kain sepanduk yang membawa tulisan dengan kata-kata Kerajaan gagal Suar api menyala di lebuh raya penting di Parlimen Serigading Aksi bantahan di Parit Raja itu bersifat amat politikal Dengan merumuskan protes rakyat dengan cogan kata Kerajaan gagal Mengapa ini semua berlaku? Banyak sebabnya faktor yang menolak dan yang menarik sehingga membawa anak-anak muda Malaysia Mula turun ke Jalan Raya untuk kebersuara Pertama, karena anak-anak muda Malaysia ini adalah generasi yang berpelajaran Yang kenal internet dengan segala peranti komunikasi yang terkini Anak-anak muda ini telah lahir dalam negara yang menjunjung amalan demokrasi Di maut dimana wujudkan kebebasan bersuara dan menyatakan fikiran Anak-anak muda ini bukan taksub dan percaya sangat tentang demokrasi berparlimen Tetapi apabila parlimen digantung, maka anak-anak muda tersentak Dan mereka mula berasa ini tidak patut Seburuk-buruk parlimen pada fikiran mereka Jika dibenarkan bersidang, maka akan berlaku perbahasan dan semak serta imbang Proses perbahasan ini boleh dilihat secara langsung oleh rakyat melalui kaca TV dan YouTube mereka Tetapi apabila parlimen digantung, maka satu saluran meluahkan perasaan telah tertutup Kedua, karena berlaku pengistiharan darurat Pada mulanya, anak-anak muda ini memberi benefit of doubt Terhadap kerajaan tentang langkah mengistiharkan darurat itu Atas alasan kononnya untuk membendung pendularan COVID-19 Tetapi apabila pandemik COVID ini semakin hari semakin menjadi serius Walaupun darurat diumumkan dan parlimen digantung Maka anak-anak muda mula berasa sanksi dengan kerajaan yang berkuasa sekarang Ketiga, anak-anak muda ini bukan buta politik atau tidak kritikal daya fikir mereka Apabila kerajaan sesuka hati menggubal ordinan darurat untuk membolehkan dana-dana awam Seperti kumpulan uang amanah negara Kwan Digunakan uangnya untuk membeli vaksin dan program vaksinisasi Maka anak-anak muda yang berpelajaran itu Mula bertanya Kemana pergi RM3 bilion dana belanjawan 2021 Untuk membeli vaksin yang telah diluluskan oleh parlimen Faktor keempat berkait dengan tindakan ahli-ahli politik Yang melompat dari satu parti ke parti lain Yang dengan tanpa malu mengkhianati mandat rakyat dalam PRU14 dulu Anak-anak muda berasa jijik melihat perangai sesetengah ahli politik Secara tidak beritika, tidak bermoral dan rakus menjual diri dan amanah rakyat Untuk mengejar kedudukan politik, jawatan atau menyelamatkan diri Dari pendakwaan pihak berkuasa lalu menyokong kerajaan pintu belakang yang ada sekarang Ini semua menjadikan anak-anak muda mula tidak hormat pada orang-orang politik Termasuk perdana menteri, menteri-menteri dan establishment Serta elit berkuasa dan berpengaruh dalam negara sekarang Kelima Anak-anak muda telah muak dan bosan Ini berpunca dari dasar-dasar yang tidak menghormati nilai-nilai demokrasi Yang diperkenalkan oleh kerajaan sekarang yang angkuh dan sombong Dijelmakan melalui pelaksanaan undang-undang secara double standard dan dua darjat Dalam isu SOP dan hukumannya Satu set undang-undang untuk rakyat biasa dan satu set lagi untuk para VIP, celebrity dan para menteri Hal ini telah menjadikan anak-anak muda berasa benci Faktor ke-6 Anak-anak muda bukan tidak tahu bahwa kerajaan sekarang yang berlindung Di bawah proklamasi darurat dan penggantungan parlimen adalah sebuah kerajaan yang tidak ada legitimasi atau keabsahan Mereka menyaksikan secara terang dan nyata bahwa Kerajaan yang ada sekarang takut dengan usul undi kepercayaan dilakukan di parlimen Jadi isu keabsahan dan legitimasi ini Menjadikan kerajaan yang ada sekarang Pada pandangan mata anak muda adalah sebuah kerajaan yang tidak sah taraf Kerajaan tidak sah taraf ini tentu sekali tidak dapat mengundang Penghormatan daripada anak-anak muda yang berpelajaran Dalam keadaan serba tidak stabil Tidak ada kepimpinan Tidak ada arah tujuh Ibarat Malaysia kini sebuah kapal yang tiada kompas dan nakoda yang berwibawa Terhumbang ambing Dipukul ribut dan badai Menjadikan anak-anak muda hilang harapan Dan hilang keyakinan masa hadapan mereka Ini faktor yang ke-7 Ratusan ribu sekarang anak-anak muda Malaysia yang berpelajaran tinggi Yang bergeraduan tetapi tidak ada pekerjaan Tidak semua yang sanggup membawa motosikal sebagai penghantar makanan Atau pekerja giga membawa grab Anak-anak muda ini berhutang dengan PTPTN beribu-ribu ringgit untuk ke Universiti Tetapi apabila tamat belajar tidak ada pekerjaan Apabila dalam satu tahun lebih sejak Mac 2020 Tiga kali lockdown di bawah PKP dilaksanakan di negara ini Maka anak-anak muda berasa tertekan Tiada harapan, tiada masa depan Ini faktor ke-8 Jadi siapa yang boleh menyuarakan masalah dan kebimbangan mereka? Saluran bersuara ditutup Akhirnya anak-anak muda ini melihat kepada diri mereka sendiri Silap posting di Facebook atau Twitter Maka section 233 Akta komunikasi dan multimedia akan dikenakan ke atas mereka Hukumannya termasuk penjara Jika anak-anak muda ini tersilap posting video di internet Maka section 505 dalam kurungan BI Kanun Keseksaan akan menghambat mereka Hukuman penjara akan menjanjikan ke atas mereka Parlimen tempat wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat untuk bersuara Telah pun digantung Anak-anak muda melihat semua ruang bersuara telah tertutup Akhirnya anak-anak muda menyedari satu hakikat Mereka tidak boleh mengharapkan sesiapa lagi Justru itu maka berlakulah Seperti apa yang berlaku termasuk perkara Peristiwa terbaru kebangkitan anak-anak muda di Parit Raja Batu Pahat dua hari yang lalu Anak-anak muda yang kesemuanya Melayu Islam Bangun memprotes terhadap kerajaan Melayu Islam yang gagal Ditulis oleh Hasan Abdul Karim Ahli Parlimen Pasir Gudang 15 Mei 2021 Sabtu Dipetik daripada sahbudin.com saluran darurat Sekian isu wangat petang ini Jangan lupa tekan butang subscribe Dan kita jumpa lagi Bye-bye Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!